Halo, selamat malam semua. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Dirga. Apa kabar kalian? Bu. Bu gimana? Baik. Baik. Bahan cuaca. Oh, perbaik. Bajunya, apa pake? Bajunya bikin. Oh iya, tapi ini kayaknya lebih dingin dari tahun lalu kan? Udah mulai dingin. Iya sih, ini bulan 10 aja udah mulai dingin. Iya. Biasanya bulan 10 udah dingin-dingin gini gak sih? Belum, biasanya 11.10 akhir. Iya, iya ini sih. Yaudah, Bu seginian itu. Ini udah tanggal 30 lah. Iya. Bu hari lagi tuh bulan 11. Iya. Cepat sekali. Iya. Tanggal 10 kita berjumpah lagi, Bu. Oh iya. Jangan, Dirga jangan lupa ya. Kita foto. Sek. Siliap. Nanti saya jam sesi terakhir setelah Bu Damiana. Oke. Jadi bisa foto-foto. Ini yang lain. Kemana masih kerja kah semua? Tahu. Kelompoknya Dirga belum ada yang muncul. Oh iya, kelompoknya Dirga belum ada yang muncul ya? Masih Dirga sendiri ya? Iya. Siliap pertama kan. Oh, kamu yang pertama ya? Oke. Gimana kita mulai aja kah? Saya cat dulu ya. Iya, kamu coba cat. Halo Desi. Saya ini, saya coba. Eh, ada yang nge-chat. Malam Bu, Malam Putri, Malam Desi, terus ada Areni, ada Eti, ada Muslihatin, ada Nur Aini. Udah, 7 orang. Saya rasa udah bisa dimulai sih. Dirga. Dui sama Eti. Eti sudah ada ya? Eti sudah ada. Ah, Eti sudah ada. Tinggal Dui. Bisa sih? Bisa Bu ya? Iya, tidak apa Pak Putri. Selamat. Oke. Selamat tolong semuanya, teman-teman. Malam. Ya, ini saya dari kelompok 2, ya, kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri, lalu Mbak Dui, dan Mbak Eti. Kita akan membahas semua modul 7 ya, Pak, pada pertemuan ini. Nanti akan dilanjutkan dengan modul 8 juga. Jadi yang kita bahas modul 7 terlebih dahulu, yaitu akutansi perseroan. Itu Bu, lanjut Bu. Oh iya. Apa namanya? Next. Jadi grogi, misalnya. Ini ya, Pak, pasti kalian sering denger ya, perseroan. Perseroan itu, itu perusahaan yang terdiri, modalnya itu yang terdiri dari saham-saham. Jadi, sero itu juga nama lainnya yaitu saham. Jadi, biasanya itu, kan ada PT ya, sering kita jumpai ya, ini ketiga nama ini. Ada PT, ada CO, ada INC, itu masing-masing sudah ada keterangannya, dan di situ penjelasannya juga seperti saya jelaskan tadi. Juga sambil dipelajari, modulnya juga ada di situ lengkap. Oke, next. Oke, ini dari pengertiannya ya, perseroan tadi, itu suatu bentuk sedang hukum yang ada di Indonesia. Artinya apa? Jadi itu perusahaan dianggap sebagai makhluk hidup, yang boleh melakukan tindakan hukum, sebagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Maksudnya itu, perseroan dapat melakukan transaksi jual-beli, lalu dapat memiliki kekayaan, dapat melakukan perjanjian, dan dapat ditutup atas nama perusahaan sendiri itu tadi. Jadi, intinya itu yang melakukan itu memang manusia, tapi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab orang yang memiliki perusahaan perseroan tersebut. Di sini ada bentuk-bentuknya badan usaha, ada kooperasi, ya, kooperasi tahu ya, lalu partnership atau permitraan, dia itu ada dibagi menjadi tiga, ada persekutuan, macap itu, itu artinya perjanjian dua orang atau lebih untuk masuk ke dalam persekutuan, untuk membagi keuntungan. Persekutuan sudah dijelaskan pada modul 6, ya, selasa lalu. Lalu ada juga dalam bentuk firma, FI ya, biasanya di Indonesia itu, kalau disingkatannya itu, dia menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama. Sama aja dia mungkin dengan persekutuan, hampir sama, mirip-mirip. Lalu ada permitraan terbatas, CP, tak? Biasanya dinamakan perusahaan komanditas, sih, biasanya bahasanya Indonesia-nya. Itu kerjasama dua pihak juga, tapi satu pihaknya yang pertama itu, dia bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan, dan satu pihak lain-lain itu, dia cuma tanah modal, tapi tidak memimpin perusahaan. Jadi dia cuma tanah modal aja, gitu. Terus diayasan, yang ketiga. Ada di bidang sosial atau di keagamaan. Banyak ya, contohnya, sudah tahu ya. So, next, Bu. Apa ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Itu ya. Kita lanjut. Yang keempat, bentuk negara, bentuk badan usaha itu, ada perusahaan negara dan perusahaan daerah. Pastinya didirikan oleh pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Itu bisa dibedakan menjadi perusahaan jawatan atau perjan, ya. Lalu, itu seperti BUMN dan PCKA itu, kereta api. Itu dulu. Dan lalu ada yang B, perusahaan umum, dia seperti pegadaian. Lalu ini, perusahaan jawatan itu sekarang sudah ganti jadi perusahaan perseroan. Yang dulunya PCKA, sekarang jadi PT KAI. Kayak gitu, ya. Lalu yang terakhir, bentuk badan usahanya, yaitu perseroan terbatas. Nah, ini. Yang dinamakan PT tadi, yang akan kita bahas dalam modul ini. Jadi, itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada perusahaan, apa, perseroan terbatas yang tertutup dan juga yang terbuka. Kalau yang tertutup itu, sahamnya hanya boleh dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Mungkin orang dalam perusahaan saja. Kayak saudaranya sendiri, gitu. Pokoknya di dalam perusahaan itu. Tapi kalau terbuka, dia bebas. Dia dijual di pasar umum. Dijual untuk umum, gitu. Siapapun itu boleh beli sahamnya itu, perusahaan. Bisa dibeli di, apa biasanya, perusaha efek, gitu ya. Lalu, dalam modul ini, kita itu di, di, apa, lebih jelasnya itu kita akan mempelajari yang PT terbuka itu tadi ya. Jadi yang PT tertutup, nggak boleh dibahas dulu. Jadi di sini karakteristiknya PT terbuka itu ada 6, ya. Itu di modul sudah dijelaskan. Ada 6, ada badan hukum tersebut. Lalu hak pemiliknya itu bisa dipindah tangankan. Tanggung jawabnya terbatas. Sudah dijelaskan. Ini masing-masing ada di modul. Bisa dipelajari lagi juga. Lalu ada 6. Struktur organisasinya, tambahan pajak atas laba. Jadi pajaknya itu dikenakan ganda, gitu. Lalu peraturan pemerintah. Nah, dan ini di samping ini ada gambaran struktur struktur organisasi pada perusahaan terbuka, ya. Yang tertingginya, urutan tertingginya, yaitu rapat umum pemudang saham. Seperti yang sudah dijelaskan pada modul, ya. Yang keempat, poin keempat itu. di dewan komisaris jadi dia bertugasnya itu. Apa namanya? Melakukan pengawasan. Terus direksi, direksi itu yang mengelola, ya. Lalu karyawan. Jadi ini strukturnya. Next book. Nah, kita masuk pada modal perseroan. perseroan. Seperti yang ada di modul itu, pokoknya sero itu namanya saham, ya. Sama aja. Pengertiannya juga sudah ada pada modul, yaitu akta pendirian dan merupakan suatu jumlah maksimum sejauh perseroan dapat mengeluarkan sertifikat saham. Sertifikat saham itu, ya, itu. Kayak kita beli, apa, beli saham, ya, kan dia bentuknya per lembar, gitu. Nah, itu dikasih sertifikat, gitu. Itu namanya. Kayak gitu. Jadi, dia dibagi menjadi dua. Ada modal yang telah disetor, ada modal yang belum disetor. Apa itu maksudnya? Sini, modal yang telah disetor itu, yang sudah dibayar oleh pemegang saham. Yang sudah di, apa, wujudkan sebagai dalam wujud, gitu. Aktiva. Nah, misalnya, nih, aku beli saham, ya. Di PT mana? Aku beli saham, lalu tuh, aku setorin. Sebenarnya maksudnya. Aku jual, aku jual lagi. Aku jual lagi ke perusahaan, itu. Nah, lalu, kalau modal yang belum disetor, itu modal yang ditempatkan. Seperti ini. Kita masuk pada contoh aja, ya, biar lebih paham. Ini ada PT Bali, yang didirikan dengan modal satu taid. Modal satu taid itu, dalam saham, itu modalnya itu dinamakan satu taid. Ini ada seribu, eh, satu juta, satu juta lembar, ya. Dan, masing-masing satu juta lembar ini, harga satu lembarnya itu sepuluh ribu. Dan ditempatkan tiga ratus lembar. Ini maksudnya ditempatkan tadi, itu yang belum disetor, berarti. Belum disetor, ya, mas. Belum disetorkan dalam juta aktifah, belum dijual kembali. Jadi, dia, kita masih mempunyai saham ini, gitu, di perusahaan itu. Belum jadi masuk pendapatan kita, belum. Dan ini ditempatkan dengan krus seratus sepuluh. Nah, lalu ada lagi ini. Ada disetor dua ratus lembar. Nah, dia dengan harga sebelas ribu. Tapi tadi dia belinya itu, dari satu juta tadi itu, dia belinya itu tetap pakai harga sepuluh ribu. Karena ini saham itu kan ada yang naik, kadang-kadang ada tinggi, ada tinggi, ada kadang rendah, gitu kan. Harganya itu kan bisa berubah, gitu kan, sesuai ekonomi. Jadi, ini suatu saat si PT Bali ini, dia, pas jualnya itu menyetor 200 lembar itu dengan harga 11 ribu. Dari yang tadi awal mulanya, dia beli 10 ribu. Jadi, ini dalam peneraca penyajiannya seperti ini. Tadi modal sahamnya kan ada 1 juta lembar ya. Lalu ditempatkan yang belum disetor ini, 300 lembar. Ingat, ini belum disetor. Lalu ada yang disetor 200 ribu lembar dengan nominal 10 ribu. Nah, jadi makanya tadi kenapa saya bilang di sini, yang 200 lembar tadi, dia awalnya beli memang pakai harga 10 ribu. Tapi setelah disetor, dia dapat seribu, seribu kan, ini selisihnya dari 10 ribu ke 11 ribu. Jadi, di sini ada cara ini. Ini hasilnya, jadi menghitungnya ini yang sudah disetor ya. Dari 200 ribu lembar saham dengan nominal 10 ribu. Ini dikalikan. 200 ribu dikalikan 10 ribu, jadi ada 2 miliar ya. Nah, ini ada kelebihan setoran di atas nominal, itu artinya agio saham. Maksudnya itu selisih. Ini di sini ada cara menghitungnya. Dari harga 11 ribu, jadi kan kita nyetornya ini pakai harga 11 ribu kan, lalu kita beli awalnya itu 10 ribu, jadi 11 ribu dikurangi 10 ribu. Tadi yang saya bilang selisihnya yaitu 1 ribu ya, lalu dikalikan totalnya yang disetor tadi yaitu 200 ribu lembar, jadi hasilnya 200 juta. Jadi ini termasuk pendapatan kita, teman-teman. Awalnya modal kita tadi itu cuma 2 miliar saja, nah setelah kita saham itu naik tadi menjadi 11 ribu, nah kita jual, kita setorkan, jadi itu dinamakan kelebihan atau selisih itu tadi namanya agil saham, jadi kita dapat tambahan modal di sini 200 juta, nah jadi ini dijumlahkan, jadi menjadi 2 miliar 200 juta, kalau sekalanya. Ada yang ditanyakan? kalau teman-teman mungkin sudah paham ya? Tolong, belum ada yang ditanyakan. ibu next baca ini di bawah ini ada lagi yang dinamakan dengan laba ditahan ya, laba ditahan. Ini kalau dalam saham, namanya laba itu kita namakan dividen, jadi ada dividen yang ditahan. Gitu. Nah ini contohnya saja, PT Bali mempunyai laba yang ditahan sebesar 1 miliar 500 juta. Jadi jika kita masukkan ke dalam neraca, tadi kan sama aja tadi ya, tadi kan sampai jumlah modal yang dikesorkan 2 miliar 200 juta, lalu ditambahkan dengan saldo laba yang ditahan, dividen yang ditahan 1 miliar 500, jadi totalnya 3 miliar 700 juta. Begitu. Next. Kita sampai pada karakteristri modal saham. Ini ada penjelasannya juga, di modul juga sudah diterangkan ya, saham itu apa, saham itu apa, lalu, dia dibagi menjadi dua. Ada saham atas nama dan saham atas tunjuk. Saham atas nama itu adalah saham yang telah ditempatkan tadi dan belum dibayar, yang maksudnya yang belum disetor itu tadi ya, belum disetor atau ditempatkan, itu dinamakan atas nama. Kenapa dinamakan atas nama? Agar tidak mudah terjadi perpindahan pemilik perseruan. Jadi, biar perusahaan yang punya PT itu tadi itu biar nggak jadi kekeliruan gitu loh. Jadi, makanya dinamakan saham atas nama. Lalu, ada lagi saham atas tunjuk. Saham atas tunjuk itu nggak disebutkan siapa yang memiliki saham. Jadi, setiap orang yang memegang saham itu, itu punya hak sebagai pemegang saham. Tapi, ini biasanya ada di perusahaan terbuka ini yang kita gunakan. Saham atas tunjuk. Kalau saham atas nama itu, dia ada di perseruan tertutup saja. Habisnya digunakan kerabat atau keluarga yang tidak dicadum seperti yang saya dilahirkan tadi. Jadi, begitu perbedaannya. Next. Oke. Jadi, ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham itu ada dibagi dua ya. Ada saham biasa dan saham prioritas atau preferen biasanya. Saham biasa itu saham yang tidak memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan saham-saham yang lain. Sedangkan saham prioritas dia mempunyai hak tertentu seperti hak suara, hak pembagian laba, pembagian kekayaan, dan lain sebagainya. Nah, pada saham prioritas ini, dia itu mempunyai hak pembagian laba terlebih dahulu, dividen itu tadi. Dia bisa memperoleh dividennya itu bisa dibagi dahulu gitu loh. Jadi, ini kita biar lebih paham masuk lagi contoh. Jadi, abadi ya, mempunyai dua jenis modal saham. Nah, ini ada seribu lembar saham prioritas dengan dividennya delapan persen. Itu adalah delapan persen bonusannya ya, labanya. Lalu, yang empat ribu lembar itu adalah saham biasa. Kan ada dua jenis modal ya, saham prioritas dan saham biasa. Dan nominal masing-masing itu saham perlembarnya itu seribu, seribu rupiah. Nah, ini pada tahun 20XX, 20X1, 20X2, perusahaan itu memperoleh laba sebesar yang pada 20XX dia labanya 300 ribu, 20X1, 550 ribu, 20X72, 1 juta. Lalu, direksi itu memutuskan untuk menahan sebagian labanya. Ini, laba yang ditahan itu untuk tahun 20XX ditahan 100 ribu, lalu yang 20X1-nya ditahan 200 ribu, 20X2-nya ditahan 400 ribu. Oke, jadi laba yang dibagi nanti ada pada pencatatan raja ini. Jadi ini ya, seperti tabel 7.1, bisa juga dilihat pada modul, kalau itu kekecilan tulisannya. Laba bersih sesudah pada laba bersihnya tadi pada tahun 20XX kan ada 300 ribu ya, lalu kita bahas satu-satu ya, ini sama-sama aja caranya, jadi 20X1, 20X2 juga sama, kita jelasin yang ini dulu, 20XX dulu. Jadi jumlah laba yang ditahan, tadi ditahan 100 ribu. Jadi, berapa sistemnya, berarti jumlah laba yang dibagi? 200 ribu. 300 ribu dikurangi 100 ribu ini ya, ada 200 ribu. Nah, lalu ini ada dividen saham prioritas, tapi kan katanya 8 persen ya, inilah banyak 8 persen. Ini di bawah ada cara menghitungnya ini, yang nomor satu ini, yaitu harganya tadi seribu, kan per lembar tadi seribu rupiah harganya, terus saham prioritasnya tadi kan ada seribu lembar, lalu dikalikan 8 persen, jadi hasilnya 80 ribu. Oke, lalu kita masuk pada dividen saham biasa. Jadi, dari jumlah laba yang dibagi, dikurangi dividen saham prioritas, itu hasilnya untuk dividen saham biasa. jadi 200 ribu dikurangi 80 ribu, jadi 120 ribu. Sekarang kita hitung dividen per lembarnya, tadi kan untuk total keseluruhan ya, yang di atas tadi, sekarang ini yang untuk per lembarnya ini dividennya, saham prioritas, dia dapat 80,00 rupiah. Jadi, dari yang tadi kan dividen saham prioritasnya ada 80 ribu kan. Jadi, bagaimana kita dapat 80,00 rupiah 80,00. Yang itu tadi, dari apa? 8 persen tadi itu. 80 ribu dibagi 0,08 dikalikan 100 jadi 80,00. Untuk saham biasanya juga tadi saham biasanya kan ada 4 ribu lembar ya. Sama juga begitu. Ini ada di nomor 2 ini cara menghitungnya. 120 ribu harganya tadi persaham. Yang tadi itu dividen saham biasanya kan ada 120 ribu dibagikan 4 ribu lembar. 4 ribu lembar, tapi kan totalnya semua 4 ribu lembar untuk saham biasa. Jadi, ada 30,00 rupiah. Ada yang mau ditanyakan? Ini sebelahnya juga sama jadi yang menghitungnya. caranya begitu. Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman? Belum ya? Oke, next. ada jenis-jenis saham prioritas. Saham prioritas itu dibedakan jadi dua. Ada saham prioritas partisipasi dan non-partisipasi. Lalu ada lagi kumulatif dan non-kumulatif. saham prioritas saham prioritas partisipasi itu seperti yang jelaskan pada modul yang selain memperoleh dividen yang tetap jumlahnya tadi itu kan yang seperti 8 persen tadi dapatnya 80 ribu on dividen ya jumlah banyak. Dia juga ikut ambil bagian dalam pembagian keuntungan jika keuntungannya melebihi jumlah presentasi tertentu. Bisa berpartisipasi sebagian atau partisipasi penuh. Contoh ini jika suatu perseroan mempunyai ini sebenarnya bukan 6 persen ya ini di modul salah salah tulis coba perhatikan itu 6 persen itu harusnya 8 persen karena dia pada neraca juga ditulis dengan dividennya 8 persen bisa dicorat gitu ya oke perseroan mempunyai 8 persen saham prioritas ternisipasi penuh bila perseroan itu memperoleh laba maka pemegang saham prioritas itu seperti kita yang beli sahamnya aku beli itu namanya pemegang saham itu mempunyai hak yang mendabului untuk memperoleh dividen sebesar 8 persen itu juga 8 persen bukan 6 persen yang di modul seperti tadi yang sudah kita berbahas kan dia boleh memperoleh laba terlebih dahulu tadi yang seperti di tabel 7.1 lalu pemegang saham itu juga memperoleh bagian sampai maksimal 8 persen dari nilai nominal saham biasa nah bila ada sisanya lagi itu silah bayi tadi jika masih ada bisa bisa dibagi sesuai dengan perbandingan nilai nominal saham biasa dan saham prioritas ini ini sedangkan saham prioritas non-partisipasi yaitu hak pembagian dividenya jumlahnya itu sudah ditentukan sama juga yaitu sebesar 8 persen juga dari nominal sahamnya ini pada PT Abadi contohnya ini contohnya saham partisipasi penuh ya jadi begini distribusi dividenya tadi sama aja hitungannya sampai dividen saham prioritas 8 persen itu sama ya tadi dengan tabel itu di titik 1 sekarang kita mencari dividen saham biasa yang C 8 persen eh sudah juga tadi dijelaskan maaf ini kita menjumlahkan ini sekarang menjumlahkan disini sudah ada keterangannya menghitung jumlah ini B ditambah C jadi B itu apa dividen saham prioritas ditambah dividen saham biasa jadi 80 ribu ditambah 120 ribu hasilnya jumlahnya 200 ribu sama saja itu yang belakang juga begitu ya karena itu tahun 20X2 itu totalnya lebih besar jadi dia masih ada jumlah 400 ribu dia lebih besar ya oke jadi kita menghitung sisa sisa laba tadi itu A dikurangi D jadi A itu jumlah yang dibagikan dikurangi dengan jumlah tadi dari dividen tadi yang ditambahin jadi ini 200 ribu dikurangkan dengan 200 ribu jadi 0 ya ini sisa labanya untuk tahun 20XX dan tahun 20X1 juga sama karena 350 ribu dikurangkan dengan 300 ribu jadi juga 0 dan tahun 20X2 600 ribu dikurangkan 400 ribu maka dia masih ada 200 ribu rupiah ini distribusi sisa dibagi rata-rata berhubung tadi sisanya 0 ya ini juga 0 jadi dibawanya 0 nah ini kenapa bisa ada 40 ribu dan 160 ribu tadi kan sisanya ini dibagi rata tadi ada kan bila masih ada sisa laba maka sisa laba ini dibagi sesuai dengan perbandingan nilai nominal saham biasa dan saham prioritas ini ngitungnya gini tadi ini sisanya tahun 20X2 dia ada 200 ribu kan tadi nah kita kita hitungkan kan sesuai dengan nominal saham prioritas dan saham biasa ada 80 ribu dan 320 ribu jadi diberi rata 80 ribunya tadi masuk di yang 40 ribu yang 320 nya ribu ini jadi 160 ribu kan dijumlahkan hasilnya dibatang jadi sisa 200 ribu begitu jadi ini jumlah distribusi dividen yang akan kita hitung lagi ini sama dengan yang tadi oh beda ini ada saham prioritas disini B ditambah F ya sudah jelas disini sudah kode-kodenya semua jadi ini ditambahkan ada 200 ribu ya sama aja yang belakang juga begitu lalu saham biasanya tadi C ditambah G ya saham prioritas ditambahkan saham biasa totalnya ini 200 ribu lalu kita yang akan dihitung dividen per lembar saham dividen per lembar saham pada saham prioritas dari 80 ribu tadi yang saham prioritas ini B yang ditambah F itu jadi kita bagikan dengan seribu lembar tadi totalnya kan seribu lembar untuk saham prioritas jadi ada 80 rupiah sama saja yang belakang juga begitu itu yang 120 ribu dibagi 100 ribu lembar jadi 120 rupiah lalu saham biasa itu tiga bentar saham biasanya juga sama dari saham biasa tadi distribusi dividennya ada 120 ribu kita bagikan dengan 4 ribu lembar tadi kan ada 4 ribu lembar ya untuk saham biasa jadi hasilnya 30 rupiah dan ini juga yang tahun 20x2 nya juga sama 270 ribu kita bagikan dengan 4 ribu lembar saham biasanya menjadi ini totalnya harusnya 67,50 ya itu di modul salah bukan 62,50 oke ada yang mau ditanyakan ini yang kedua ini yang kedua saham prioritas kumulatif dan non kumulatif saham prioritas kumulatif sahamnya pada 1 tahun itu perusahaan tidak bagi dividen jadi dividennya itu labanya itu dibagikan pada tahun berikutnya gitu maksudnya tahun itu bisa dibagi itu labanya jadi dia bisa dibagi bisa digampungkan dengan tahun depan tapi kalau saham non kumulatif ya kebalikannya ya bila gak dapat laba tahun ini tahun depan juga gak bisa dapat jadi udah gak dapat gitu maksudnya gak digabungkan gitu tapi tetap dapat maksudnya dalam kecatatan neraca dia tetap ditulis pada tahun lalu nah kalau yang kumulatif tadi kan ikut ditulis pada neraca ikutnya itu tahun depan gitu digabungkan ini aja masuk aja contohnya ya PT Abadi lagi ini diketahui ternyata pada tahun sebelum tahun periode tadi 20 itu perusahaan tidak membagikan dividen jadi sebelum tahun 20XX ya jadi ini yang kita hitung hanya pada 20XX ini saja dan ini yang belakang semuanya sama sama seperti contoh-contoh yang tadi itu perubahannya dia hanya pada yang tahun 20XX ini aja karena kan sebelum tahun ini tadi dividennya gak dibagi jadi dibagi pada tahun 20XX nah ini bedanya ada disini ada dividen saham prioritasnya tadi ada tunggakan dividen lalu jadi yang belum dibayar itu tadi tunggakannya juga 80.000 sama jadi ini dibawahnya distribusi sisa bagi rata-rata juga sama saham prioritas ini juga sama ada 160.000 ini sudah ada keterangannya yang B ditambah F ya ada 160.000 jadi kita bagikan 1.000 lembar jadi hasilnya nanti dapat ini 160 ya terus saham biasanya 40.000 dibagikan 4.000 lembar jadi 10 rupiah sama aja udah gitu oke next ini cuma teori-teori aja di modul juga ada diselesaikan jenis saham yang lain ada saham bonus saham pendiri saham sertifikat ini ada contohnya ya seperti di modul bisa dipelajari dibaca lagi cuma teori-teori aja saya rasa teman-teman juga sudah mengerti oke sampai disini ada yang mau ditanyakan tentang presentasi saya belum ya kalau belum kita lanjut saja pada kegiatan belajar 2 akan di itu kita lanjutkan dengan Mbak Dwi silahkan Mbak Dwi terima kasih ya terima kasih selamat 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 detik ya kalau disini saya mengjelaskan kegiatan bagian kedua menurutkan tadi apa yang diluka pesan asik menurutkan ada penanaman modal ada emisi saham berkas pada nilai naminalnya penanaman modal pemilik akan didapat pada akun kas atau aktifai yang lain dan dikredit pada akun modal maksudnya itu akun modal yang dikredit diselahkan dengan jenis saham yang diterbitkan disini ada contohnya dari PT Aloha teman-teman bisa dilihat Aloha mempunyai modal 1 tahir 10.400 saham prioritas masing-masing harganya itu 10.000 dan 200.000 lembar saham yang biasa harganya masing-masing 2.000 2.000 pada tanggal 19 hari PT Aloha menerbitkan emisi itu 5.000 lembar saham prioritas bekas harga nominalnya dan 40.000 lembar bekas juga dengan harga nominalnya dari transaksi di atas PT Aloha akan menerimakan sebagai berikut dari emisi saham prioritas 5.000 lembar tadi dikali harga per masing-masing lembarnya itu 10.000 hasilnya 50.000 dari emisi saham biasa 40 lembar dikali harga masing-masing per lembarnya itu 10.000 jadi 80.000 jumlahnya dijumlahkan 130.000 lebih untuk jurnal jurnalnya bisa teman-teman melihat di PPT secara menulis jurnal E bisa dilihat jurnal transaksinya seperti di PPT disini sampai sini ada yang ditanya lanjut lanjut ya yang kedua ada emisi saham perkas di atas nilai nominalnya dikeluarkan dengan harga di atas nominalnya emisi saham dilakukan di atas nominalnya maka selisihnya disebut Aiko saham atau premium saham dan dicatat di akun agil saham disini ada contohnya juga kita lupa lagi dicatat dalam akun agil saham sebagai contoh Peta Alha di atas pada tanggal kemarin menerbitkan lagi 1.000 lembar saham prioritas dengan kurus 105 dan 10.000 lembar saham biarnya dengan kurus 110 dan transaksi tersebut Peta Alha akan mengermakan berjumlah dan dari saham prioritas ada 100 lembar dikali 10.000 kali dikali kurusnya itu 105 persen jumlahnya 10.500 eh 10.500 dari saham biasa dihitung 10.000 lembar eh 10.000 lembar dikali per masing-masing harga per lembarkannya itu 20.000 dikali kurusnya itu 110 eh 110 persen hasilnya 22 juta jadi jumlahnya kasih yang diterima di 20.500 rupiah angka-angka diatas dapat diikhtisakan sebagai berikut jenis saham jenis saham jenis saham saham prioritasnya 10.500 nominalnya harga jualnya 10.500 nominanya 10.000 juta Aigo sahamnya 500 ribu untuk saham biasanya harga jualnya 22.000 rupiah untuk nominalnya 20.000 rupiah untuk Aigo sahamnya 2 juta eh disini eh untuk menulis jurnal transaksinya teman-teman bisa digunakan di PPT next disini sampai sini ada pertanyaan oke kita lanjut ya ya tidak ada eh untuk ini eh asap dan rasanya seperti ini teman-teman bisa di biar tidak ada pers-pers yang lain transaksi lain atau transaksi lain maka transaksi tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk neraka seperti berkont rasanya next untuk ketiga emisi saham berkas di bawah nilai nominalnya saham dikeluarkan dengan harga di bawah nilai nominal maka selisih yang timbul disebut disajian atau diskon atau diskonto dibukukan secara terpisah dalam akun disajian saham disajian saham adalah akun lawan dari akun modal saham pada neraka akun disajio dilawankan dengan akun modal saham agar dapat menambahkan jumlah bersih modal yang terdapat dalam perusahaan akun disajio saham tidak boleh disajikan dengan aktifat dan tidak boleh di amortisasi sebagai biaya disini disebelahnya teman-teman bisa dilihat itu contohnya alohan melakukan emisi saham 2000 saham prioritasnya masing-masing harganya 10.000 untuk kursinya 90 saham biatanya 20.000 masing-masing masing-masing harganya 2.000 kursinya 90.000 dengan demikian Bta Aloha akan menerima seteran modal berusaha dari saham prioritas 2.000 rembat dikali 10.000 kali kursinya itu 90% jumlahnya 18 juta dari saham biasa 20.000 lembat dikali perlembangnya itu 2.000 dikali 95% selamat dan hasilnya 38 juta jumlahnya dihitung jumlahnya 56 juta rupiah jumlah-jumlah tersebut di atas dapat juga diiknis seperti berikut untuk jenis saham saham prioritasnya harga jualnya 18.000 juta untuk hamilnya 20.000 di segyonya 2.000 untuk saham yang biasa harga jualnya 38.000 nominalnya 40.000 di sagionya 2.000 untuk jurnal untuk menjala transaksi di atas bagi berikut teman-teman bisa dilihat di PPT sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan kah tidak ada ya next untuk yang keempat emisi saham tanpa nilai tanpa nilai nominal sebagai contoh modal saham dengan nominal 100 juta dibekarkan dengan tanah seharga 5 juta tanah akan dicatat sebagai 110 juta padahal kenyataannya saham dikeluarkan dengan disagio 95 juta rupiah dengan demikian rasa yang disusun akan menyatikan informasi yang menyesikkan untuk menghindari kesulitan atau penyalahgunaan hal tersebut perseroan dapat mengeluarkan saham tanpa nilai nominal di Indonesia perseroan tidak diperoleh tidak diperolehkan mengeluarkan saham tanpa nilai nominal mari kita bahas lebih lanjut akutansi untuk modal saham tanpa nilai nominal saham tanpa nilai nominal dapat dikeluarkan dengan dengan nilai yang telah ditetapkan atau bisa disebut juga dengan status value dan dapat boleh dikeluarkan tanpa ditetapkan nilainya bila nilai saham telah ditetapkan maka untuk tujuan akutansi dan pelaporan nilai yang ditetapkan ini diperlukan sebagaimana nilai nominal agio atau disagio yang tersebut nilai yang ditetapkan bila saham tanpa nominal dikeluarkan tanpa ditetapkan nilainya maka jumlah yang disetor tidak perlu dikecah dalam dua akun misalkan PTX mengeluarkan 100 lembar saham biasa tanpa nominal saham tersebut laku dijual dengan seharga 12.000 jurnal untuk pencetan transaksi ini adalah sebagai book code teman-teman bisa dilihat sampai sini ada pertanyaan teman-teman 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 setelah saksinya telah diadakan penaksir penaksiran oleh juru perang saksir yang independen gedung dan tanah tersebut menjadi sebagai berikut gedungnya nilainya 20 juta ribu tanahnya 20 juta ribu jumlah jadi jumlah keseluarannya 30 juta ribu jurnal untuk menjaga tanah tersebut adalah sebagai berikut yang ke-6 dihutang dihutang pesanan saham perusahaan dapat menjual sahamnya secara tunai dan dapat pula menjual sahamnya secara jika terjadi penjualan modal saham secara kredit pemekan saham diminta untuk menandatangani kontrak perusahaan kredit biasanya surah saham baru diberikan kepada pemekan saham setelah terjadi permasan untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh transaksi emisi saham secara jadi teman-teman bisa dilihat dengan binggu itu ini untuk ini untuk 1 April 2019 pemekan saham memesan seribu lembar saham biasa saham biasa saham biasa nominal masing-masingnya Rp3.000 dengan kursus Rp110 untuk 1 December diterima pembayaran 50% dari saham untuk 1 Maret diterima penelunasan piutang pesanan saham transaksi tersebut di atas akan dicara dalam buku jurnal seperti berikut teman-teman bisa dilihat piutang pesanan saham adalah akun aktifah dan dalam belajar disajikan sebagai pos aktifah lancar kalau diperkirakan dapat dibagi dalam 31 tahun atau kurang akun modal saham biasa sana dan akun saham biasa ke depannya merupakan akun modal rata pesanan ditambahkan agar para pembaca laporan keuangan mengetahui bahwa ada saham yang belum berkata dari Forteper untuk merasanya teman-teman bisa dilihat next oh mungkin itu saja cerita ya ada pertanyaan kalau yang tidak jelas pertanyaan kalau tidak ada itu saja pertanyaan dari saya untuk selanjutnya selanjutnya di liseling selceng selamat selamat anjur selamat selamat neks jika nilai buku perlembar saham jumlah ekonitas pada neraca adalah jumlah total modal atau jumlah modal perlembar saham atau nilai buku perlembar saham di perusahaan nilai buku perlembar saham itu adalah hak dari setiap pemegang satu lembar saham yang tertanam di dalam suatu perseroan dan dihitung dengan membagi jumlah modal sendiri dengan jumlah modal saham yang beredar disini ada neraca istisar neraca-nya dari PT Merapi per 31 Desember 2019 disini aktifan lancarnya itu 30 juta nah kita tetapnya itu 45 juta maka jumlah total aktifannya itu 75 juta dan disini itu ada hutang lancarnya itu kan tadi eh enggak ini cuma contoh sih 10 juta tetap jangka panjangnya itu 15 juta nah sahamnya modal sendiri saham biasa itu kan 10 ribu itu lebih lebar ya mbak iya 10 juta 10 juta agiosahannya itu 200 ribu eh 200 ribu laba yang ditahan itu 39 juta 800 ribu jadi total aktifannya jumlah aja jadi semuanya itu 70 ribu nilai buku perlembar saham eh disini juga ada contoh lagi dapat dihitung nilai bukunya ya perlembar saham itu dapat dihitung eh jumlah modal sendiri yang terdiri dari modal sahamnya agiosaham laba yang ditahan dan jumlah tersebut jadi 50 juta nah nilai buku perlembar saham itu dibagi 10 ribu tadi 50 juta dibagi 10 ribu jadinya 500 itu perlembar eh disini perlu ada ketahui juga bahwa nilai buku perlembar saham tidak sama dengan harga pasar saham harga pasar saham terjadi karena adanya proses penawaran dan perlintaan dalam pasar nilai buku perlembar saham PT Merapi di atas yaitu sebesar 500 eh harga pasarnya mungkin lebih rendah dari nilai bukunya mungkin pula lebih tinggi dan mungkin pula sama ini penawaran tidak mempunyai tinggalkan dipendek dan nilai likidasi saham prioritas perlembar 10 ribu 500 semudah sendiri pada akhir 2000 X2 tampak sebagai berikut ekuitas pemiliknya 10% saham prioritas kumulatif nominal 10 ribu perlembar eh 10 ribu rupiah perlembar ya satu lembarnya itu seribu maka jadinya 10 juta premium eh premium agio atau agionya saham prioritas tersebut adalah 200 ribu saham biasa nominalnya itu seribu dan beredar 50 lembar 50 ribu lembar jadi 50 juta premium saham biasanya itu 5 juta laba yang ditahan itu tadi kan 30 ribu oh iya tadi ada premium saham biasa ditambah lahan di atas lahan yang ditahan itu 34 juta 800 ribu jadi jumlah modal sendirinya itu 100 juta salah kasih kayaknya enggak 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 kayaknya ini kayaknya premium saham biasanya itu kan ada 5 juta di atas kan itu kayaknya 34 juta 800 juta itu harusnya 39 juta kan 39 juta 800 tapi enggak deh kalau kok selamanya 39 juta itu jadinya 100 juta lebih ya mungkin yang lain itu salah mungkin ya di atas yang laba yang ditahan itu 39 jadi ini ini premium saham biasanya itu 5 juta yang lain itu premium saham biasanya kelihatan di atas itu enggak ada mungkin oh iya ya nekst move eh iya kah iya 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 disini alokasi modal sendiri ke saham prioritas dan saham biasa tadi jumlah modal sendirinya kan 100 ribu dialokasikan ke saham prioritas itu nilai likuidasi saham prioritas itu 10.500 dikali 10 eh seribu seribu lembar jadinya 10 juta 500 jadi alokasi ke saham biasanya itu 100 juta dikurang 10 juta 500 hasilnya 89 juta 500 nilai buku per lembar saham jadi saham prioritasnya itu tanya 10 juta 500 dibagi 1 seribu seribu lembar itu jadi 10.500 per lembar sahamnya saham biasanya itu 89 juta 500 itu dibagi 50 juta lembar jadi per lembarnya itu 1790 nah jika dalam contoh di atas ternyata ada tunggakan dependen atas saham prioritas untuk 2 tahun maka perhitungannya akan tampak sebagian berikut jumlah jumlah modal sendirinya 100 juta nah alokasi ke saham prioritasnya nilai likuidasi 10 juta 500 tunggakan dividen 2 tahunnya ini 2 tahun itu dari 2 tahun dikali 10% dikali 10 juta 10 juta itu tadi dari nah jadi 100 juta ini dikurangi 12 juta 500 ribu alokasi ke saham biasanya hasilnya 87 500 eh 87 500 ribu nilai buku perlembar saham saham prioritasnya 12 juta 500 ribu dibagi seribu lembar hasilnya 12 ribu lima ratus itu per saham saham biasanya 87 ribu lima ratus dibagi 50 lembar 50 ribu lembar hasilnya 1750 perlembar nilai buku perlembar saham pada neraca akan faktor yang mempengaruhi harga pasar saham antara lain kemampuan perusahaan untuk memperoleh nabak tingkat DVD-nya prospek perusahaan di masa mendatang bentar bentar tadi kan ditanya kamu tadi bingung ini ya kan 10 enggak enggak ada maksudnya tadi kamu bingung bentar bentar halo halo dengar suara saya kah sinyal halo 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 dengar suara ya halo dengar suara tadi halo dengar suara enggak putus-putus bu tadi kan nanya ini 10 juta dari mana kan halo 10 juta itu tadi ada yang iya dari sebelum selain ini dari sini yang 10 itu dikali seribu lepas iya benar-benar oke bentar sinyalnya next move iya sinyalnya bentar ya oh oh iya maaf sebentar ya saya sebentar masih loading oke biaya organisasi atau biaya pendidian pengeluaran saat mendirikan perseroan biaya notaris misalnya biaya notaris pajak biaya promosi dan pengurusan izin dicatat pada akun yaitu biaya organisasi akun biaya organisasi ini adalah akun akun tidak berwujud dan akan disajikan merasa sebagaimana penyajian akun aktif ada contohnya untuk mendirikan perseroan X dikeluarkan biaya pendidikan 10 juta dan perusahaan hanya diizinkan beroperasi selama 20 tahun pada saat dikeluarkan atau dibayar biaya organisasi akan dibuat jurnal tadi kan biaya organisasinya itu 10 juta nah kasnya juga 10 juta setelah perusahaan beroperasi maka biaya organisasi tersebut diatas diamortisasi atau disutut selama 20 tahun atau jadinya 50 eh 500 ribu per tahun jadi 10 juta itu dibagi 20 tahun 20 tahun itu ya eh 500 ribu per tahun 10 juta dibagi dibagi 2 juta 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 untuk mencatat amortisasi ini adalah seperti berikut amortisasi biaya organisasi kan tadi 500 ribu nah biaya art organisasinya jadi juga 500 ribu usia perseroan jika tidak terbatas jika tidak terbatas akan menimbulkan kesulitan pada akuntansinya ada dua alternatif untuk mengatasi masalah biaya organisasi yaitu satu memperlakukan biaya organisasi sebagai aktifa perusahaan sampai terbukti biaya organisasi ini tidak menggunai nilai lagi dua mengakui biaya organisasi sedikit biaya harus dibebankan pada periode jadinya biaya organisasi perseroan ini ada cara praktis yang dikemukakan AICP American Institute of Certificate Account tahun 1970 dalam Opinion of the Accounting Principle Board nomor 17 yaitu agar goodwill dan aktifa tidak berwujud yang lain termasuk di dalamnya biaya organisasi yang umumnya sulit ditentukan dengan pasti diamortisasi atas dasar taksiran umumnya yang ditentukan berdasarkan kekebijakan perusahaan taksiran ini hanya dilakukan untuk tujuan aku tahu saham tersebut atau khasana kadang-kadang dengan alasan tertentu perseroan memperoleh kembali sahamnya saham perseroan yang telah dikeluarkan saham yang dimiliki kembali tersebut dikenal dengan istilah saham terusur jadi saham yang pernah dimiliki terus kembali lagi itu adalah saham treasure alasan sebuah perseroan memperoleh sahamnya kembali antara lain saham treasure ini akan dibagikan atau dijual kepada para karyawan perseroan itu sendiri sebagai penanaman sementara inventasi jangka beda dimana saham treasure ini kemudian akan dijual kembali kepada masyarakat itu juga untuk menjaga agar harga pasar saham perusahaan tetap stabil ada lagi diperoleh dari sumbangan para pemegang saham untuk menambah modal kerja perusahaan perbedaan antara saham treasure dengan saham yang belum dikeluarkan atau saham dalam portable adalah bahwa saham treasure pernah dimiliki oleh pemegang saham sedangkan saham yang belum dikeluarkan tidak pernah dimiliki para pemegang saham sedangkan persamaannya adalah sebagai berikut jadi perbedaannya itu tadi